Kejaksaan Negeri Kota Palopo, Sulawesi Selatan bersama instansi terkait memusnahkan barang bukti dari 50 perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap. Sejumlah barang bukti yang dimusnahkan ini diantaranya barang bukti tindak pidana narkotika serta tindak pidana kasus pembunuhan. Barang bukti yang dimusnahkan berupa sabu sebanyak 100 gram, obat-obatan yang masuk kategori daftar G sebanyak 6.000 butir, sejumlah handphone dan timbangan milik pelaku tindak pidana narkoba, serta barang bukti berupa sajam dan batu yang masuk tindak pidana pembunuhan. Pemusnahan sejumlah barang bukti dari Oktober 2021 hingga Mei 2022 dilakukan dengan cara dibakar, dilarutkan ke dalam air, serta dihancurkan. Pelaksanaan pengurusan barang bukti berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, baik itu barang-barang bukti yang berhubungan dengan perkara tindak pidana umum maupun perkara tindak pidana khusus. Jadi semuanya sudah berkekuatan hukum tetap, itu apa namanya, didasarkan keputusannya, amatnya menyatakan dirapas untuk dimusnahkan. Sehingga pelaksanaan hari ini oleh jaksa eksekutor dilakukan eksekusi terhadap barang bukti tersebut dengan cara dibakar atau yang dengan cara direbus, contohnya adalah berupa nafsa maupun obat-obatan yang termasuk dilarang berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Berapa total barang bukti ini dimusnahkan tadi? Total barangnya tadi sabu 100 gram lebih. Kalau 100 gram berdasarkan 6 ribu lebih putir. Tidak ada HP, ada sajam, terus ada batu yang berkara pembunuhan, pakaian dari apa namanya, korban milik terdakwa atau pelaku. Pemusnahan barang bukti yang sudah berkekuatan hukum tetap, rencananya akan dilakukan pihak kejaksaan per 6 bulan sekali. Agar barang bukti tersebut tidak menumpuk di gudang barang bukti milik kejaksaan. Kegiatan pemusnahan barang bukti tersebut diikuti oleh perwakilan dari Polres Palopo, Lapas Kelas 2A Kota Palopo, Badan Narkotika Nasional Kota Palopo, Dinas Kesehatan serta instansi terkait lainnya. Dari Kota Palopo, reporter Surya TV, Fajrin Abdillah melaporkan.